Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Lusi Apa kabarnya hari ini? Kak Lusi berharap semua adik-adik yang menonton video ini kabarnya baik-baik semua ya Nah sekarang Kak Lusi akan bercerita untuk kita semua sebuah kisah yang terdapat dari Alkitab yaitu dari kisah para rasul pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-26 Kita simak ceritanya bersama-sama ya Suatu sore Petrus dan Yohanes hendak datang ke baik Allah untuk berdoa Di depan gerbang baik Allah ada seorang pria yang lumpuh sejak kelahir Karena dia tidak bisa berjalan, setiap pagi teman-temannya menggendong dia dan menaruhnya di depan gerbang baik Allah Di situ, setiap hari dia akan meminta-minta dia akan meminta sedekah dari setiap orang yang lewat di gerbang baik Allah itu Saat Petrus dan Yohanes lewat di gerbang baik Allah itu Orang lumpuh ini pun melihat mereka dan meminta sedekah dari mereka Dia melihat Petrus dan Yohanes dengan penuh harapan bahwa dia akan mendapatkan sesuatu dari mereka Namun Petrus berkata kepada orang lumpuh ini Lihatlah kami, kami tidak memiliki emas, kami tidak memiliki perak, kami tidak memiliki uang yang bisa kami berikan kepadamu Tapi kami akan memberikan apa saja yang kami miliki Petrus pun melanjutkan perkataannya Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, bangun dan berjalanlah Petrus pun membantu orang lumpuh ini berdiri Dan seketika itu juga, pergelangan kaki dan kaki pria itu menjadi kuat Sejak saat itu, dia bisa berjalan teman-teman Dia pun bersuka cita dan dia mengikuti Petrus dan Yohanes Dia pun melompat, dia pun berlari dan sambil memuji Tuhan Lalu orang-orang yang di sekitarnya pun melihat hal ini Mereka terjenggam dan mereka terheran-heran karena orang lumpuh ini bisa berjalan Kemudian Petrus berkata Mengapa kalian terkejut? Orang lumpuh ini berjalan bukan karena kekuatan atau karena kesalahan aku Tetapi karena kuasa Yesus Kristus Yesus Kristus adalah anak Allah Yang kudus, yang tidak berdosa Yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa setiap manusia Yang telah mati di kayu salib untuk menghapus setiap dosa-dosa manusia Dosa Kak Lucy, bahkan juga dosa teman-teman semua Jadi orang lumpuh ini berjalan bukan karena kekuatan Petrus dan Yohanes Tetapi karena kuasa Tuhan Yesus yang ada di dalam diri Petrus dan Yohanes Petrus pun mengatakan kepada semua orang yang ada di situ Bahwa bertobatlah karena setiap dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus Dan jangan lagi berbuat dosa Kembalilah dari setiap perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan Orang-orang itu pun mendengar perkataan Petrus Mereka percaya kepada Yesus dan mereka bertobat Jadi teman-teman kita belajar dari cerita ini Bahwa Tuhan Yesus yang memiliki kuasa di surga dan di bumi Tuhan Yesus memberikan kuasa itu kepada setiap kita yang percaya kepadanya Dan dengan kuasa itu kita dapat memulihkan sesama kita Kita bahkan juga dapat menyembuhkan sakit penyakit yang dialami oleh sesama kita Itu semua bukan karena kekuatan kita Bukan karena kesalahan kita Tetapi karena Tuhan Yesus Kristus Karena kuasa Tuhan Yesus Kristus Dan karena kita percaya bahwa Nama Tuhan Yesus Kristus itu berkuasa Demikian cerita yang bisa Kak Lusi sampaikan Semoga cerita ini dapat memberkati kita semua ya Sampai jumpa teman-teman semua Dadah